Ripple-nya sudah mulai hilang Dan disini Ripple-nya sudah benar-benar hilang Ripple-nya sudah benar-benar hilang Dan menghasilkan bentuk gelombang yang halus dan stabil Jadi tegangan disini Dia tidak akan berubah-ubah lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan youtube Masih dengan saya teknisi amatir Nah halokan kawan Jumpa lagi dengan saya setelah lama tidak buat video Nah jadi pada video kali ini Kita akan coba membahas sekaligus menganalisis Nah ini di hadapan layar teman-teman ini Sudah ada beberapa macam bentuk power play teman-teman Jadi ini saya dapatkan dari banyak sumber yang sebenarnya Dari Instagram ada Dari Facebook ada Dari Google pun juga ada Kebetulan disini saya ambil dari Instagram Dan disini bisa teman-teman lihat ya Ada 6 macam Ya 6 macam power supply Dan 6 macam bentuk gelombang yang dihasilkan Atau gelombang output tegangan Yang DC Nah disini ada yang menggunakan satu buah resistor Ada yang ditambahkan dengan induktor Kapasitor dan seterusnya Jadi kita akan coba menganalisis satu persatu Dan bentuk gelombangnya ini juga ya Jadi kita sekaligus membuktikan Ya Jadi bentuk rangkaian seperti ini Apakah sama hasil bentuk gelombangnya seperti ini Jadi langsung aja kita Ke simulasinya Jadi disini saya pakai simulasi Nama simulasinya itu Power Simulator atau PSIM ini teman-teman ya PSIM teman-teman bisa download Di Youtube itu banyak Tutorialnya Jadi teman-teman bisa langsung download aja Nah oke disini sudah saya rangkai Ini adalah rangkaian yang pertama Jadi kalau kita lihat di rangkaian ini tadi Disini ada sumber Tegangan Disini ada diode secara besar Dan ada resistor Di resistor ini berfungsi sebagai Resistor beban Jadi bentuk gelombangnya seperti ini ya Kita cek rangkaian kita Nah ini rangkaiannya sudah saya susun seperti ini Ini sumber AC-nya Saya pakai 15V Dengan frekuensi 50Hz Ini diodanya Sudah saya susun bridge Dan ini resistor beban Dengan nilai 1K atau 1000 Ohm Terus disini ada VIN VIN ini untuk mendeteksi gelombang input Dari sumber tegangan AC Terus VOUT Nah nanti untuk melihat bentuk gelombang Hasil penyearahan maupun hasil Setelah melewati resistor beban Oke langsung saja kita run simulation ya Nah jadi kita run simulation Nah disini ada VIN Kita masukkan VIN-nya dulu Kita klik OK Nah untuk VIN-nya sendiri Dia gelombangnya berbentuk AC Teman-teman ya Karena tegangan yang kita gunakan adalah tegangan AC Terus VOUT Ini kita add VOUT Kita lihat bentuk gelombangnya Apakah sama Dan Ternyata Bentuk gelombangnya kurang lebih sama Teman-teman Nah jadi bentuk gelombangnya seperti ini ya Jadi ini kalau kita ibaratkan ini masih ripple Teman-teman Ripple Ripple itu apa? Ripple itu tegangan DC yang masih belum murni Jadi masih mengandung sedikit tegangan AC Teman-teman Atau sinyal AC yang masuk gitu Jadi tanpa ada filter Hasilnya seperti ini Ini ya Nah jadi kita buktikan bahwa ini benar teman-teman Nah ini juga sama ini Ini masih mengandung ripple teman-teman Teman-teman lihat ini ya Sebenarnya bentuk gelombang yang bagus itu seperti ini Dia bentuk gelombangnya lurus atau datar Itu menandakan tegangan hasil penyearahan atau hasil filter Dari komponen-komponen yang telah dipasang itu Memang sudah benar-benar bagus teman-teman ya Nah oke jadi hasilnya seperti itu tadi Terus kita coba ke rangkaian yang kedua teman-teman Nah rangkaian kedua seperti ini Dengan tambahan satu buah induktor Nah perlu teman-teman tahu Sebelum kita menginjak ke rangkaiannya Induktor Induktor itu ada beberapa macam simbol teman-teman Ada empat buah simbol Simbol yang pertama seperti ini Dia ada garis dua Seperti ini Itu dia menggunakan inti besi Ya contohnya aja kayak trafo gitu ya Trafo ataupun induktor Yang lilitannya itu dililit ke inti besi Terus ada juga yang bentuknya Seperti ini garis putus-putus dua ini teman-teman Ini dia menggunakan inti ferit Nah inti ferit itu yang bulat-bulat Nah itu inti ferit yang bulat-bulat bisa Terus inti ferit yang bentuknya yang saya pakai untuk mini inverter Nah itu juga bisa Ada juga yang bentuknya panjang Panjang segini yang punya radio itu juga bisa Terus ada yang bentuknya seperti ini ya teman-teman Nah ini adalah inti udara Jadi tanpa menggunakan inti atau inti udara Jadi kawatnya itu cuma dililit biasa aja Tanpa dililit ke bahan apapun Jadi cuma dililit biasa gitu aja Terus ada juga variable induktor Jadi nilai variablenya ini bisa diubah-ubah Oke jadi seperti itu Kita langsung menuju ke rangkaian kita Atau simulasi kita yang kedua Kita buka lagi teman-teman ya Disini sudah saya persian teman-teman Ini dengan L ya Atau induktor Nah jadi Ini dia rangkaiannya Tetapi disini Bisa teman-teman lihat Disini indukternya saya menggunakan induktor yang inti udara Terus mas apa sih perbedaannya Antara induktor yang inti udara Inti ferit Dan inti besi Ataupun yang variable induktor itu tadi Yang membedakan itu nanti itu Nilai induktansinya teman-teman Jadi setiap bahan Yang digunakan itu mempunyai nilai induktansi yang berbeda-beda Jadi seperti itu Karena di simulasi ini Nggak ada yang inti besi Ataupun inti ferit Jadi disini saya menggunakan Inti udara Jadi ya nggak masalah lah Jadi kita hanya bisa Membuktikan juga Bentuk gelombangnya Oke sama seperti tadi Ditambahkan induktor Di bagian Positif Dari setelah penyaarah dioda ini ya Nah jadi rangkaiannya masih sama seperti ini tadi Ditambahkan induktor Dengan nilai 10 Henry ya Kita cek Simulasinya Oke kita V-in Kita masukkan lagi Hasil V-in seperti ini Dia bentuk gelombangnya Gelombang AC Terus V-outnya Kita cek lagi Nah bentuk gelombang V-out Seperti ini teman-teman Nah dia dari 0 nih ya 0 Naik ke 6 Naik lagi ke Ini 8 lebih Mungkin 9 Sekitar 9 Baru dia 10 Turun lagi Naik lagi Turun lagi Naik lagi Turun lagi Ini menandakan Masih ada ripple nya juga Kita cek bentuk gelombangnya Sama teman-teman Ya Bentuk gelombangnya Sama Jadi ini masih ada ripple nya Jadi kalau teman-teman tahu Induktor Kalau induktor itu Dialiri oleh Arus listrik ini ya Dialiri oleh Arus listrik Maka dia akan Menghasilkan Medan magnet Teman-teman Nah Sebaliknya Kalau induktor itu Dialiri oleh Magnet Maka dia akan Menghasilkan Arus listrik Nah jadi seperti itu Teman-teman bisa cek juga Di hukum Faraday Ya sumbernya banyak Bisa teman-teman cari di google Maupun di youtube Itu juga ada Oke jadi kita sudah tahu Bentuk gelombangnya Ya seperti ini Dia masih mengandung ripple juga Terus kita menuju Ke rangkaian yang ketiga Nah rangkaian yang ketiga ini Kalau tadi menggunakan induktor Sekarang menggunakan Satu buah kapasitor Yang kita susun secara paralel Teman-teman ya Jadi kita bisa Cek lagi Kepercobaan kita Yang ketiga Kita buka lagi Teman-teman ya Ini Dengan C Oke Kita buka lagi Dan bentuk Rangkaiannya Seperti ini Nah Jadi disini Saya menggunakan Kapasitor Atau Elko Ya disini lebih tepatnya Elko Dengan nilai 220 Mikro farad Nah air bebannya Masih sama Satu k Sumbernya masih sama 15 volt AC Langsung aja Kita simulasikan Kita simulasikan Sama seperti tadi V-innya Kita masukkan dulu Kita lihat Bentuknya Gelombangnya masih AC Terus Kita cek lagi V-outnya Kita cek Nah ini dia V-outnya Teman-teman Bisa teman-teman Lihat Ini ya Dia awalnya Dari 0 Ini kemudian Dia naik 15 Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah jadi Kalau teman-teman Lihat Di bagian simulasi Elko ini Berfungsi Sebagai Filter Teman-teman Jadi setelah Ini disearahkan Maka Tegangan ini Atau arus ini Akan masuk Mengisi Elko Jadi elko Ini diisi terlebih dahulu Setelah penuh Baru nanti Dialirkan ke Beban Nah setelah Dialirkan ke Beban Kita tahu Tadi Hasil Gelombangnya Seperti ini Ini juga sama Teman-teman masih Mengandung ripple Kalau kita cek Di Sini Tadi Bentuknya sama Juga Teman-teman Bentuknya sama Juga Seperti ini Jadi kita bisa Membuktikan Sudah 3 Rangkaian Kita buktikan Dan hasilnya Sama Terus kita coba Ke rangkaian keempat Nah disini Sudah mulai Dikombinasikan Ada kapasitor Ada induktor Kita coba lagi Teman-teman Di simulasi kita Ini Kita Mana ini ya Kita coba lagi Buka Percobaan keempat Nih Percobaan keempat Dengan C Dan L Oke Kita cek Nah ini dia Rangkaiannya ya Nah Kita keser dikit Oke Ini rangkaiannya Jadi Kita kombinasikan Yang tadi Kapasitor 220 Mikro Atau elko Ini ya Terus induktornya Sama 10 Henry Langsung Kita simulasikan Jadi Filter-filter ini Kita gabung Teman-teman ya Ini kita tutup dulu Enaknya ini kayaknya Sebentar Ini kita tutup dulu Yang tadi Terus kita simulasikan Ulang Nah oke V-in kita masukkan Lagi Kita lihat Bentuk gelombang AC V-nya ya Terus Vout-nya Nih Kita cek W Ini dia Oke teman-teman Jadi disini Kalau teman-teman perhatikan Dia lebih halus Apa ya Lebih smooth gitu loh Jadi Nggak Naiknya Nggak tajam Kayak Sebelum-sebelumnya Teman-teman Jadi dia lebih Halus Terus dia naiknya Tegangannya mulai naik Terus disini Agak mulai Stabil ya Cuman disini masih ada Bentuk gerigi-gerigi Teman-teman Nah ini ripple-nya ini Ini ada ripple Lurus Ripple Lurus Ripple Lurus Gini Hasilnya ya Di 15 Volt Nih Stabil dia Cuman masih ada ripple-nya Teman-teman Jadi Kita tahu Kombinasi Antara kapasitor Dengan induktor Seperti ini tadi Menghasilkan Gelombang yang Hampir baik Cuman masih ada Sedikit ripple-nya Kalau kita cek tadi Bentuk gelombangnya Kurang lebih sama Teman-teman ya Cuman Lebih halus Yang bentuk gelombang Hasil Simulasinya ini tadi Dibandingkan dengan Yang ini Ya Kurang lebih sama Teman-teman Terus Untuk percobaan Berikutnya Kelima Kalau yang tadi Ini kapasitornya Kita taruh Di depan Ya Ini induktor Di belakang Sekarang kita balik Ini induktor Yang di depan Terus yang kapasitor Di belakang Kita coba Apakah bentuk Gelombangnya Juga sama Seperti ini Kita coba Lagi Buka ke Simulasi Kita ini tadi Percobaan Kelima Jadi ini Sengaja Teman-teman Saya Buatkan video Soalnya Saya juga Penasaran Ataupun Teman-teman Yang masih Awam Pasti juga Penasaran Apalagi Baru pertama Kali Ngelihat Bentuk Power Supply Yang seperti Itu Tadi Kok bisa Bentuk Gelombangnya Seperti itu Kok tahu Dari mana Nah Seperti ini Masih 15V AC Induktor 10H Dan ini Kita balik Tadi Kalau ini Di depan Sekarang Kita taruh Di belakang Tapi Di sini Saya pakai 2200 2200 Mikro farad Untuk Kapasitasnya Kita Simulasikan Langsung Kita tunggu Dulu Soalnya Saya ngatur Ininya Cukup Tinggi Teman-teman Soalnya Biar bisa Ngelihat Bentuk Hasil Gelombang Setelah Melewati Beban Jadi Biar Lebih Detail Kita Bisa Melihat Hasil Bentuk Gelombang Soalnya Semakin Lengkap Bentuk Filternya Itu Bentuk Gelombang Menunjukkan Ripple Ripple Semakin Kecil Buktinya Tadi Kita Sudah Melakukan Beberapa Percobaan Dengan Gabungan Filter Induktor Maupun Kapasitor Bentuk Ripple Tadi Semakin Kecil Berbeda Dengan Kita Langsung Dari Penyearah Atau Dari Dioda Langsung Kita Pasangkan Air Beban Itu Ripple Masih Sangat Besar Sekali Dibandingkan Kita Menggunakan Filter Ini Jadi Kita Tunggu Masih 81% 83% Sambil Nunggu Seperti Ini Bisa Sambil Belajar Belajar Lagi Seperti Ini Kira-kira Rangkaiannya Oke Sudah Mulai Muncul Pay In Kita Masukkan Ini Dia Soalnya Bentuk Total Time Yang Bentuk Jam Itu Tadi Saya Tinggikan Supaya Saya Bisa Melihat Hasil Dari Payout Ini Kita Cek Tuh Ini Dia Ini Sebenarnya AC Teman-teman Bentuk Gelombang Bentuk Gelombang Sinus Cuma Karena Total Time Dari Bentuk Gambar Jam Ini Tadi Yang Ini Ini Saya Besarkan Tuh Ini Total Timenya 9,95 Ini Saya Besarkan Makanya Bentuk Gelombang Seperti Itu Tadi Seperti Ini Tapi Keuntungannya Kita Bisa Melihat Bentuk Gelombang Ini Lebih Detail Nah Jadi Dia Melewati Induktor Lebih Dahulu Dia Akan Menaikan Tegangan Teman-teman Jadi Tegangannya Naik Setelah Turun Setelah Melewati Induktor Dia Turun Nah Kemudian Dia Bentuk Gelombang Seperti Ini Ripple Dia Masih Terdapat Ripple Cuma Semakin Lama Ripple Semakin Kecil Dan Terus Teman-teman Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan Gambar Yang Disini Itu Sedikit Berbeda Teman-teman Cuman Mungkin Kalau Disini Untuk Yang Ini kan Tadi kan Naik Ininya Awalnya Ini naik Cuman Disini Tidak Ditampakkan Mungkin Yang Langsung Diambil Disini Mungkin Sekitar Pertengahan Bentuk Gelombang Nah Jadi Kita Tahu Bentuk Gelombang Hasilnya Seperti Ini Kalau Kita Simulasikan Dengan Power Simulator Tuh Jadi Seperti Ini Oke Kita Menuju Ke Rangkaian Yang Terakhir Atau Rangkaian Ke 6 Ini Dia Ada Kapasitor Di Depan Induktor Di Tengah Tengah Terus Ada Kapasitor Lagi Di Belakang Baru Ada Air Beban Nah Disini Kita Sudah Bisa Lihat Juga Hasil Gelombang Ini Dia Mulai Stabil Teman Teman Kita Coba Buktikan Aja Disini Percobaan Ke 6 Atau Percobaan Terakhir Ini Percobaan 6 Lengkap Kita Cek Langsung Nah Oke Jadi Seperti Ini Oke Seperti Ini Bentuknya Disini Saya Ubah Nilai Kapasitor Atau Elko Kapasitas Jadi 470 Mikro Untuk Filter Yang Pertama Terus Yang Disini Indukton Saya Ganti 470 Mill Henry Kapasitor Yang Kedua 4700 Dan Resistor Bebannya 100 Ohm Dan Untuk Tegangan Disini Saya Pake 12 Vol Aja Teman Teman Ya Nah Jadi Kalau Misalnya Teman Punya Aplikasi Seperti Ini Bisa Teman Teman Gunakan Bisa Teman Teman Ubah Ubah Jadi Kita Simulasikan Oke VIN Kita Coba Masukkan Nah Ini VIN Terus Ini VOUT Nah Nih 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 Teman 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 Bisa Bisa Teman Teman Lihat Awalnya Seperti Ini Serat Dia Halus Seperti Percobaan Kita Yang Sebelumnya Yang Kapasitor Kita Taruh Di Depan Terus Baru Induktor Dia Naiknya Halus Teman Teman Tidak Seperti Induktor Yang Di Depan Tadi Kalau Induktor Di Depan Tadi Dia Langsung Naik Tajam Baru Turun Nah Ini Dia Naiknya Halus Terus Dia Turun Turun Mulai Turun Disini Ripple Sudah Mulai Hilang Dan Disini Ripple Sudah Benar Benar Hilang Teman Teman Ripple Sudah Benar Benar Hilang Dan Menghasilkan Bentuk Gelombang Yang Halus Dan Stabil Jadi Tegangan Disini Dia Tidak Berubah Lagi Teman Teman Jadi Dia Akan Menghasilkan Tegangan Yang Konstan Halus Seperti Ini Mungkin Sekitar 11 Volt Disini Kan 10 Mungkin Sekitar 11 Volt Atau 12 Volt Nah Nah Oke Jadi Kita Sudah Membahas Dari Rangkaian 1 Sampai Rangkaian 6 Jadi Gini Teman Teman Semakin Lengkap Dalam Sebuah Power Supply Atau Power Supply Sederhana Ya Disini Sengaja Saya Menggunakan Tegangan AC Biasanya Itu Kita Menggunakan Trafo Dulu Teman Teman Jadi Dari Sumber 220 Kita Turunkan Melalui Trafo Terserah Berapa Amper Disitu Saya Pakai 12 Volt Artinya Disini Kita Pakai Trafo Yang Non CT Atau Trafo 0 Nah Setelah Dia Melewati Trafo Di 12 Volt Kemudian Dia Disearahkan Disearahkan Oleh Dioda Bridge Yang Kita Susun Seperti Ini Kemudian Disini Kita Pasangkan Filter Kapasitor Disini Terus Ada Induktor Ada Kapasitor Lagi Baru Disini Ada Resistor Beban Nah Ini Jadi Seperti Ini Dan Disini Sebenarnya Kekurangannya Itu Dia Masih Kurang Efisien Teman Teman Dibandingkan Kita Menggunakan Power Supply Yang Sudah Benar Benar Lengkap Atau Bisa Dibilang Regulator Switching Atau Yang Biasa Teman Teman Kenal Seperti Bug Converter Atau Boost Converter Atau Bug Boost Converter Itu Perbedaannya Sangat Jauh Sekali Teman Teman Soalnya Lebih Unggul Itu Menggunakan Converter Seperti Bug Converter Boost Converter Maupun Bug Boost Converter Teman Teman Jadi Kalau Bug Converter Itu Coba Saya Lihatkan Dulu Teman Teman Seperti Ini Bentuknya Epic Terakhir Converter Converter Sangat Bagus Teman Teman Sangat Unggul Dibanding Dibandingkan Dengan Rangka Yang Sederhana Nah Ini Disini Menggunakan MOSFET MOSFET Ini Digunakan Sebagai Pensaklaran Dengan Frekuensi Yang Tinggi Jadi Ibaratnya Seperti Saklar Biasa Tapi On Off Secara Cepat Jadi Kalau Kita Menggunakan Saklar Biasa Mungkin Kita On Off Pelan Tapi Kalau Menggunakan MOSFET Seperti Ini Itu Pensaklarannya Sangat Cepat Teman Teman Karena Frekuensinya Yang Dianukan Di Bug Converter Maupun Di Boost Converter Itu Sangat Tinggi Dan Disini Ada Prinsip Kerjanya Juga Bisa Teman Teman Baca Seperti Ini Sudah Saya Ringkas Seperti Ini Jadi Kalau Bug Converter Seperti Ini Teman Teman Bisa Mungkin Tahu Yang Namanya Regulator Switching Teman Teman Bisa Cari Di Google Itu Banyak Bentuknya Tulis Aja Bug Converter Seperti Apa Dia Ada Driver Driver Terdiri Dari Dalamnya Pasti Ada MOSFET Terus Ada Induktor Dan Kapasitor Jadi Di Awal Ada Kapasitor Di Akhir Ada Kapasitor Terus Sama Di Boost Converter Teman Bisa Ngecek Bentuk Fisiknya Seperti Apa Terus Ada Bug Boost Ada Kalau Teman Teman Dicual Secara Umum Mulai Dari Bug Converter Boost Converter Maupun Gabungan Bug Boost Converter Nah Jadi Keunggulannya Dan Efisiensinya Masih Lebih Tinggi Menggunakan Tipe Converter Seperti Ini Dibandingkan Menggunakan Yang Telah Kita Bahas Ini Tadi Teman Teman Ya Nah Jadi Kurang Lebihnya Seperti Ini Kita Sudah Berhasil Membahasnya Ini Sudah Berapa Menit Ini Ya Tapi Seru Teman Teman Kalau Kita Tahu Jadi Kita Sedikit Lebih Tahu Ternyata Semakin Lengkap Komponen Yang Kita Gunakan Maka Bentuk Gelombang Tegangan Keluaran Itu Akan Lebih Stabil Dan Akan Lebih Halus Dibandingkan Tidak Menggunakan Komponen Apapun Seperti Yang Di Percobaan Pertama Tadi Teman Teman Bisa Bandingkan Dengan Percobaan Kedua Ketiga Hingga Keenang Nah Jadi Seperti Itu Ya Mungkin Cukup Sekian Untuk Video Kita Kali Ini Sudah Membahas Mengenai Tipe Tipe Atau Macem Dari Bentuk Power Supply Yang Telah Kita Uraikan Ini Tadi Kita Simulasikan Juga Menggunakan Power Simulator Jadi Mungkin Cukup Sekian Apabila Ada Salah Kata Saya Minta Maaf Disambung Dilan Waktu Lagi Teman Teman Saya Teknis Yamatir Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you